Intro Hai y'all lovers, ketemu lagi bareng aku Nadine di konten Tanya Dokter Seperti biasanya disini aku udah bareng Dr. Arief Dan kita bakal ngebahas topik-topik yang aku yakin bakal bermanfaat nih bagi Hello Lovers Langsung aja nih Dok, gimana kabarnya hari ini Dok? Baik, alhamdulillah Jadi hari ini kita bakal ngebahas topik-topik yang bakal bermanfaat bagi Hello Lovers nih Dok Yaitu tentang sunscreen, penggunaan sunscreen Karena aku yakin banget banyak dari Hello Lovers yang masih bingung gimana sih penggunaan sunscreen yang baik dan juga yang benar Seberapa penting sih dok penggunaan sunscreen di kulit kita? Jadi penggunaan sunscreen itu sebenarnya wajib ya Karena dia melindungi kulit wajah kita terutama atau kulit yang terkena paponat jenar mata airi dari sinar UV nya Jadi yang berbahaya dari paponat standart itu sinar UV nya Jadi sangat penting ya dok? Lalu dari Dr. Arief apakah ada tips khusus untuk memilih sunscreen yang tepat untuk kulit kita dok? Yang pertama kita harus tahu jenis kulit kita seperti apa Kalau tipe kulit kita oily saya sarankan penggunaan sunscreen yang SPF nya gak terlalu tinggi Seperti SPF 15 sampai dengan 30 Terus kemudian karena kalau kita menggunakan SPF yang terlalu tinggi pada tipe kulit yang berjerawat Tipe yang oily itu akan memicu timbulnya jerawat baru Oh jadi balik lagi ke jenis kulit masing-masing ya dok? Terus kemudian misalnya aktivitas kita apa? Misalnya kalau kita papar sinar mataharinya sangat tinggi atau kita bekerja di tempat yang terik Ya saya sarankan untuk menggunakan sunscreen dengan SPF 45 ke atas Karena proteksinya lebih tinggi daripada yang SPF nya lebih rendah Disesuaikan dengan aktivitas sama jenis kulit Lalu dok aku juga ingin tanya kapan sih kita wajib menggunakan sunscreen? Apakah hanya pas keluar panas-panasan aja atau gimana dok yang benar? Jadi penggunaan sunscreen itu kapan ya? Jadi selama mataharinya muncul kita wajib untuk menggunakan sunscreen Jadi wajib ya dok pakai sunscreen dimanapun perginya ya dok? Apun di dalam rumah, di luar rumah, kita juga wajib menggunakan sunscreen Oke, nah aku tuh sempat dengar tentang penggunaan sunscreen yang diulang-ulang pengaplikasiannya Yang benar tuh gimana sih dok? Apakah kita hanya cukup menggunakan sunscreen sekali aja? Atau perlu diadanya pengaplikasian ulang dari sunscreen itu? Jadi penggunaan sunscreen yang benar bisa kita reapply setiap 4 jam sekali Kenapa? Karena setelah 4 jam itu pasti fungsinya menurun Ya bisa karena kenapa panas-panas mataharinya, kemudian luntur, kena keringat Pasti kan karena semangat kita tadi, fungsi proteksi dari sunscreennya akan menurun Makanya perlu ditajap ulang atau di reapply setiap 4 jam sekali Oh jadi perlu di reapply setiap 4 jam sekali ya hello lovers Jadi kita harus mengaplikasinya berulang-ulang Aku pengen tanya, kira-kira area-area yang tertutup seperti leher itu apakah perlu diaplikasikan dengan sunscreen ya dok? Jadi area yang tertutup ya kita tidak usah diaplikasikan dengan sunscreen Jadi kan sunscreen kan tujuannya melindungi kulit yang dipapar sinar matahari Kalau area tertutup ya tidak perlu kita gunakan sunscreen Oke baik, nah dok sekarang kan juga lagi masa pandemi nih aku tuh sering banget di rumah aja nggak keluar dan nggak terkena paparan sinar matahari secara langsung Kira-kira masih perlu nggak sih penggunaan sunscreen itu dok? Perlu, kapan kita menggunakan sunscreen? Selama mataharinya muncul ya kita wajib menggunakan sunscreen Kenapa? Walaupun kita dalam rumah aja dalam ruangan nih sunscreen itu kan melindungi dari sinar UV Ya ada UVI, ada UVB ya walaupun kita dalam ruangan pantulan dari sinar UV itu kan tetap masuk Jadi selama paparan sinar matahari atau mataharinya masih muncul ya kita wajib menggunakan sunscreen Nah dok pertanyaan terakhir nih kira-kira ada resikonya nggak sih dok kalau kita tuh tidak menggunakan sunscreen ataupun salah menggunakan sunscreen dok? Jadi apa aja sih ya, fungsi dari saat kan sebenarnya kan perlindungan kita dari sinar UV Jadi kulit yang terpapar sinar UV akan lebih rentan mengalami photoaging Photoaging itu apa? Jadi photoaging itu proses penuaan kulit akibat paparan di dalam matahari Jadi kulit yang lebih sering terkena paparan di dalam matahari akan lebih cepat kering Lebih cepat mengimbulkan keriput Sama rentan munculnya flek Kemudian meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit Jadi banyak ya dok resiko yang bisa dapetkan Banyak ya Jadi hello lovers sama kita tuh penting banget untuk tetap menggunakan sunscreen dimanapun kita berada Nah jadi itu tadi penjelasan dari dokter Arief Semoga topik hari ini bermanfaat bagi hello lovers Terima kasih dokter Arief untuk penjelasannya Sama-sama lagi Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan yang ditanyakan bisa langsung isi di kolom komentar Nanti akan kita bahas di konten Tanya Dokter selanjutnya Dadah